Halo guys, balik lagi di Hobi Masa Kecil Channel Kita seminggu yang lalu, gue membeli 2 robot dari marketplace online Gue waktu kecil sangat-sangat menyukai mainan yang bertema-tema robot Makanya gue sampai membeli 2 robot yang pasti harganya murah Untuk gue review dan koleksi tentunya Dan gue telah melakukan polling robot man yang akan direview dan jatuhnya ke robot Ini dia guys, liat Dari marketplace sendiri, gue kira boxnya besar ya Ternyata datang mini banget cuy Seperti punya kalian So, tanpa banyak cincong lagi, mari kita langsung review mainannya Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Let's go! Sudah pasti yang pertama adalah kita review dulu boxnya Desain boxnya ini sangat-sangat compact banget ya Kecil, tapi desainnya unik ya Seperti tempat-tempat sendok gitu, sendok-sendok makan Dan ini tidak makan space yang besar Dan juga bisa dijadikan tempat pajang si robotnya ini ya Jadi desainnya keren banget buat bungkusnya Pertama tampak depannya seperti ini Transmec dari Machine Boys dengan kode BX216 Hmm, seperti kode Bayblade XAD ini Dan kalau kita lihat, bentuk mobilnya ini ambil referensi dari mobil-mobil militer ya Biasanya mungkin yang bawa-bawa unit-unit gitu ya Bagian samping ada Machine Boy Toys Dan ada karakter, kalau nggak salah ini dari Transformer Dan gue lupa namanya siapa Untuk di bagian belakang, disini cuma ada gambar ketika dia ditransformasi menjadi robot Dan menjadi mobilnya kembali Kemudian sampingnya lagi, nah ini baru benar ya Jadi kita bisa mengoleksi varian yang lain Jadi cukup simple untuk boxnya sendiri Baiklah kita akan unboxing langsung si robot Kebetulan nggak ada pisau, jadi kita pakai ini aja Set, wih Di dalamnya ada apa ini Oh, instruksi atau manual cara transformasi dari robotnya Ya dibungkus lagi guys, bisa dibuka Dan ternyata ada karet kecilnya yang nyempil Jadi seperti ini penampakan dari isi boxnya Yaitu robotnya yang sudah ditransformasi Harusnya sih dari mobilnya dulu ya Dan juga robot ini nggak lebih besar dari telapak tangan gue Tuh Kecil ya Dan mempunyai bobot yang cukup ringan Bahkan ringan banget ya gue rasa Oke, mari kita lihat dulu detail dari robotnya ya Pertama dari kepala dulu Kepala itu bentuknya kayak tentara-tentara gitu ya Pada umumnya ada helmnya, kacamata dan mungkin ini masker Cuman nggak begitu jelas gitu Untuk artikulasinya sendiri dia nggak bisa miring kanan Atas bawah juga nggak bisa Cuman dia bisa puter ya guys ya Puter, oh 360 derajat Kemudian untuk tangan Tangan hanya bisa digerakkan ke belakang dan ke depan ya guys Nggak bisa maju ke depan Untuk detailnya sendiri Wih, keren banget ya Ini pasti kayak semacam Kabel-kabelan atau senjata-senjata Atau mungkin, oh peluru-peluru ini guys Peluru-peluru dari senjatanya ya Begitu pula tangan yang kirinya lagi Dia hanya bisa digoyang-goyang seperti ini ya Maju ke belakang Badan itu ada versi warna metalnya ya Tapi ini plastik bukan metal Jadi cuman gimmick warna aja Kemudian kakinya Kakinya ada dua Ya iya sih, ada dua Terdapat aksesoris ban Di setiap kakinya Kiri dan kanan Kemudian ban ini bisa berputar ya Berotasi Ini berfungsi ketika kita transformasi dia menjadi mobil Untuk artikulasinya sendiri Bisa ke depan Tapi terbatas gitu ya Kemudian bisa ke belakang Wow, ke belakangnya jauh banget nih Terus bisa ke kiri dan ke kanan guys Jadi ke depannya limit Ayo terbatasi Tenangan macan Nah, dan bagian belakang ini seperti backpack Kalau ditransformasi Akan menjadi bagian depan dari mobilnya Ketika dalam model robot Dia bisa berdiri dengan bagus ya guys ya Walaupun terdapat beban yang berat Di bagian belakangnya Tapi dia bisa berdiri sangat baik Jadi seperti itu sih Kurang lebih dari detail-detail Dan artikulasi si robot tech mac ini Oke, kita coba transformasi ya Dia menjadi mobil Bagian kaki kirinya ini agak keras ya guys ya Jadi kita harus agak sedikit hati-hati nih Buat masangnya Nah, jadi ini dia Full transformasi dari robot ke mobil militernya Ih, keren banget cuy Ini kalau kita painting dikit nih Jadi keren ya Dan tentu saja ini bisa jalan ya Tuh, wih, keren Dan untuk detail-detail dari versi mobilnya sendiri Itu sangat keren guys Bagian depan nih ada bumpernya Dengan gradasi warna yang berbeda Terus ada kacanya Keren banget Terus bagian samping-samping itu Kelihatan banget ya Sistem-sistem mesinnya Nah, ini bagian belakangnya Ini saya nggak tahu bisa dikancing atau nggak Kayaknya nggak bisa Jadi cuma sesimpel itu Lubang pintu Seperti mobil tank atau militer Kebanyakan yang pintunya bagian atas Keren banget sih Simple sih Ini jiwa-jiwa untuk nge-painting ini Langsung membara Lihat ini ya Gimana guys? Kita painting nih Jadi bagus Dengan fitur yang simple Dan harga yang cukup murah Kayaknya sangat rekomendasi Untuk mengoleksi si Transmag ini Dan juga variannya cukup banyak Dan kemungkinan bisa kustomisasi Untuk yang nanya ini harganya berapa Saya beli ini di kisaran Rp. 26.000 Ya, lagi diskon sih Harganya mungkin Rp. 30.000an ke atas So, sekian dulu video hari ini Guys, terima kasih Yang udah bantu saya voting Buat nge-review ini Mungkin selanjutnya kita akan review Si Dino Robot yang ungu Oke, jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe See you on the next video Goodbye Bye